Potret ruang ganti Kamboja yang mewah jadi sorotan pemain kelas dunia Cristiano Ronaldo. Sedangkan ruang ganti timnas Indonesia semacam tempat kondang di desa. Potret ruang ganti timnas Kamboja U22 DC Games 2023 mendadak jadi sorotan publik Eropa juaga Asia. Sebab kondisi ruang ganti tuan rumah sungguh tampak mewah jauh berbeda dengan yang dialami tim lawannya termasuk timnas Indonesia U22 tak ada bedanya dengan tempat kondangan di desa. Ya belum lama ini pemandangan ruang ganti timnas Indonesia U22 DC Games 2023 ramai diperbincangkan. Sebab kondisinya dinilai kurang layak dan sangat tidak layak. Dalam foto yang diunggah PSSI jelang laga timnas Indonesia U22 versus Timor Leste DC Games 2023 terlihat Marcelino Ferdinand CS menggunakan ruang ganti dengan fasilitas yang kurang mumpuni. Tempat duduk di ruang ganti itu menggunakan kursi plastik berkelir hijau. Netizen bahkan menyebut kursi itu layaknya tempat duduk yang digunakan dalam hajatan di Indonesia. Kemudian pakaian para pemain timnas Indonesia U22 hanya digantung di tralis besi tak jauh beda dengan hanger jemuran baju di Indonesia. Setelah hal tersebut ramai diperbincangkan, kini muncul di media sosial potret ruang ganti timnas Kamboja U22 DC Games 2023 yang terlihat mewah. Tempat duduk para pemain tak menggunakan kursi plastik. Mereka menggunakan tempat duduk yang empuk jersi para pemain tuan rumah pun tak digantung di tralis. Pakaian digantung di masing-masing box yang bahkan sudah dinomori. Pemandangan ini terlihat jelas dalam unggahan akun resmi federasi sepak bola Kamboja yakni atch underscore official underscore ig. Sontak unggahan itu jadi sorotan dan ramai di komentari netizen. Pasalnya timnas Indonesia U22 dan Kamboja diketahui berlaga di stadion yang sama yakni Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Hal itu terjadi karena timnas Indonesia U22 dan Kamboja sama-sama berada di grup A tidak adil, tulis akun adjim bintang bintang. Kursi plastik hanya untuk tamu, tulis adher bintang bintang. Walker room Indonesia kok kursi kondangan, TA-nya adblit bintang bintang. Meski mendapat ruang ganti yang kurang mumpuni, timnas Indonesia U22 tetap bisa tampil gacor di SEA Games 2023. Mereka bahkan sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal SEA Games 2023. Marcelino Ferdinand CS belum menelan satupun kekalahan dalam berlaga di babak penyisihan grup A. Dari tiga laga yang telah dijalani, timnas Indonesia U22 sukses menyapu bersih kemenangan sehingga kini memuncaki klasemen sementara grup A. Timnas Indonesia U22 masih menyisakan satu laga lagi di grup A sebelum berlaga di semifinal. Mereka akan melawan Tuan Rumah, Kamboja pada Rabu 10 Mei 2023. 2. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!